Badan kerjasama antarparlemen DPR RI mendorong inisiatif pertumbuhan hijau Indonesia sebagai dasar pembangunan negara Republik Indonesia di masa depan. Rencana pemerintah Indonesia untuk menjaga tingkat pertumbuhan sekaligus melindungi lingkungan membutuhkan penyesuaian yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Dimintai pendapatnya, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon ditemui saat menghadiri diskusi Promoting Indonesia Green Growth Inisiatif di Bandung, Jawa Barat. Belum lama ini mengatakan jumlah populasi dan konsumsi sumber daya energi yang tinggi hingga pengelolaan limbah yang belum baik adalah kondisi yang mendesak. Inggris dan negara lain terkait dengan green growth economy dan green initiative ya. Ini sangat penting bagi kita, bagi Indonesia karena kita ini negara yang populasinya besar dan juga kita ini negara yang konsumsi energinya sangat besar. Kita juga banyak berbagai macam sampah ya, itu salah satu yang paling konkret yang kita hari-hari kita saksikan dan seterusnya. Sependapat dengan Fadli, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut hadir dalam diskusi tersebut mengatakan, ekonomi konvensional yang selama ini diterapkan pada pertumbuhan Indonesia dirasa sudah cukup usang untuk menjawab tantangan masa kini. Undang-undang itu dilakukan atas dasar satu, sebuah konsep top-down atau juga konsep bottom-up. Tadi saya menyampaikan dinamika-dinamika regional bahwa sudah saatnya tidak bisa menunggu karena populasi kami ini besar sekali kalau menggunakan cara-cara ekonomi konvensional. Nah, ekonomi hijau ini tidak murah, tidak mudah, tapi harus dilakukan. Dari Provinsi Jawa Barat, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan.